Intro Berawal dari rasa kepeduliannya terhadap organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor yang seringkali berbeda pendapat hingga menimbulkan bentrok antarormas Nani Rohaini sebagai ketua garda Prabowo Kabupaten Bogor membuat satu geberagan untuk mempersatukan antarormas khususnya di wilayah Bogor bagian selatan dalam satu kegiatan sosial pembagian masker gratis Rabu pagi 8 April 2020 Nani Rohaini bersama perwakilan dari Ormas serta OKP Sembogor Selatan telah berkumpul di res area gardog dalam rangka persiapan pembagian masker kepada mereka garda terdepan dalam mencegah penyebaran wabah virus corona Sebelum pelaksanaan pembagian masker diawali dengan briefing yang dibuka oleh papin selaku sekjen BBR zona 3 Selanjutnya Bunda Nani selaku ketua resku BBR peduli kasih zona 3 pada kesempatan ini ia mengungkapkan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk mempersatukan lintas ormas dan juga OKP yang berada di Kabupaten Bogor khususnya wilayah Bogor bagian selatan Baju kita boleh beda tapi tujuan kita sama Ya untuk itu mohon izin mohon maaf mungkin dengan adanya kegiatan ini apalagi dengan barang yang berupa masker saya cuma ingin menjadikan dengan barang ini kita jadikan perpaduan satu padu antara kita di lintas ormas kita kerja barang, kita jalan barang kita berbagi sama-sama untuk saudara-saudara kita yang saling disini mungkin ini kegiatan mempunyai tempat sekali ya Alhamdulillah karena terjunnya kami ke ormas saya dari sosial tapi terjunnya kami ke ormas dengan maksud dan tujuan ingin mempersatukan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Bogor ini mudah-mudahan diawalin diawalin dari wilayah selatan dulu mudah-mudahan pergerakan kita nanti ke wilayah-wilayah lain kita bisa menjadikan contoh ya bisa menjadikan contoh dan saya berharap dari lintas ormas ini bisa benar-benar bersinedi menunjukkan, memberikan kenyamanan, kedamaian bagi masyarakat dengan hadirnya kita sebagai ormas masyarakat merasa terlindungi jangan adanya ormas, masyarakat jadi pada ketakutan jujur, itu yang saya ingin makanya ya mudah-mudahan mulai inilah perdana kita kumpul disini saya mungkin walaupun saya sebagai perempuan tapi mungkin emansipasi ya saya punya gereget yang sama ya mudah-mudahan dengan hadirnya kita disini semua ini momen terbaik untuk ke depan mudah-mudahan kita akan lebih baik lagi mengadakan kegiatan-kegiatan kerohanian atau kesosialan yang melibatkan lintas ormas dengan adanya hibah dari salah satu donatur yang bernama Ibu Dian memberikan masker melalui Habib Agil dan diterima oleh Bunda Nani menjadikan satu ide yang cemerlang untuk mempersatukan lintas ormas dalam kegiatan pembagian masker secara gratis dan sangat tepat dengan situasi sekarang ini bahkan muspika kecamatan Megamendung yang dibantu dari pihak puskesmas dan polsek Megamendung sedang melaksanakan penyemprotan disinfektan sekaligus pengecekan suhu tubuh pada pengguna jalan disimpang tiga gadog arah ke pasir muncang disini rompongan lintas ormas membagi-bagikan masker kepada petugas maupun pengguna jalan setelah itu rompongan lintas ormas menuju polsek Cisarua dan memberikan secara simbolis masker kepada petugas polsek Cisarua dilanjutkan menuju Mako Korameo 2124 Cisarua dan juga kecamatan Cisarua yang kebetulan hari itu semua stakeholder kecamatan Cisarua melaksanakan kegiatan penyemprotan pengecekan lintas ormas disambut baik oleh Deni Humaydi selaku camat Cisarua karena kondisi kita saat ini belum dinyatakan aman karena walaupun kita mengimbau walaupun kita memberikan sampai kepada instruksi tapi masih banyak yang abai masih banyak yang abai saya pagi tadi langsung ke tempat pelayanan yang masih padat seperti di salah satu bank saya nyatakan kalau parkirnya seperti ini kalau orang-orang seperti ini nggak beres ini tolong tambah tenda saja laporkan keatasan anap pasang tenda dan parkirnya jangan di depan kantor karena itu untuk orang parkir disesuaikan dan hari ini juga dari gabungan BBBD serta dari relawan penanggulangan resiko resiko kebencana Kabupaten Bogor hari ini melakukan penyemprotan di seluruh di sembilan desa satu kelurahan selanjutnya rombongan lintas ormas memberikan masker secara simbolis kepada posek negabendung dan posek cawi kegiatan bagi-bagi masker ini berakhir di posek Caringin pada saat itu Wadadeng selaku ketua BBR Zona 3 memberikan simbolis masker yang diterima langsung ke posek Caringin AKPR Dandan Nugraha Gaos S.H yang pertama saya ucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya ini kepada ibu saudara saya bunda Nani atas perhatian kemudiannya kepada kami dari posek dan kemudian masker karena juga kami sebagai salah satu keadaan terdepan untuk memutus mata rantai virus corona ini supaya kelengkapan bagi kami untuk menjaga kesehatan karena utamanya aparatnya itu harus sehat supaya bisa menjaga masyarakat harapannya kemudian untuk berdepan apa kemudian? harapannya yang pertama Alhamdulillah untuk khususnya kita kemudian kami koneksi antar ormas koneksi pintar ormas berjalan dengan baik sehingga apabila ada permasalahan bisa kita komunikasikan kemudian kita bersama-sama bukan hanya dari pemerintah maupun dari aparat sekolah kita seluruh alam masyarakat sama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona ini di bawah yang disampaikan oleh pemerintah disampaikan oleh pemerintah kita lakukan sama-sama sehingga kita bisa lebih cepat menangani penyebaran virus corona ini dan bisa kembali untuk normal berpasarakan pada hari ini kebetulan saya dari Yayasan Siriasi di Gendung kita mendapatkan masyarakat atau mungkin bantuan masker sebanyak 50% masker dan itu saya donasikan buat terutama untuk gada-gada terdepan sebagai pekutus penyebaran virus corona seperti kosek-kosek di wilayah selatan dan kecamatan juga intasi-intasi terkait dan disini kami dijadikan dengan adanya masker ini suatu alat pemersatu lintas ormas lintas ormas lintas sektor yang mana ormas-ormas ini kita bersatu padu dengan seragap yang berbeda baju yang berbeda tapi kita satu tujuan kita bersinergi yang mudah-mudahan ke depan harapan kami dari rekan-rekan yang dari berbagai aliansi kita tetap bisa bersinergi di satu-satu padu mencintakan suasana aman yaman dan kita mungkin sebetulnya membantu juga aparat membantu memperkenalkan tugas aparat yang berat untuk masa-masa saat ini baik itu untuk pemutus mataran terkiris corona maupun dengan ekonomi segala macam yang mudah-mudahan kita ke depan bisa akan menjadi karisiratulam yang baik lagi menjadi si rekitas dengan para rekan-rekan sesama lain ormas dari wilayah Bogor Selatan Keubatan Bogor Jawa Barat Malapati Pinyus mengabarkan Terima kasih Terima kasih.